oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizwanji channel dimanapun sahabat berada nah ini masih ada hubungannya atau berkaitan dengan video yang kemarin sahabat ya yang unboxing pompa mini nah sekarang akan saya coba menggunakan aki sahabat jadi saya akan mencoba pompa ini menggunakan aki motobat ini sahabat ya yang gel yang 12V ini berapa ampere ini ini ukuran standar sepeda motor sahabat ya sepeda motor bebek atau metik sahabat ya nah jadi seperti ini ini nanti akan saya pasang apakah pompanya ini hidup atau tidak sahabat ya jadi saya akan mengupas untuk kabelnya ini yang merah untuk kabel positif sahabat ya seperti ini ini ada tandanya kabel positif yang merah dan yang biru untuk kabel negatif ini akan saya potong dulu sahabat ya akan saya kupas dulu kabelnya untuk kabelnya agak keras sahabat ya ini untuk kabelnya agak keras oke kita potong dulu seperti ini kemudian yang negatif sebenarnya untuk pompa mini ini ini bisa kita hubungkan menggunakan panel surja sahabat jika sahabat mempunyai panel surja di rumah sahabat bisa menggunakan panel surja kemudian sahabat bisa hubungkan ke solar charger controller sahabat ya kemudian disambungkan ke aki jadi seperti itu videonya saya jeda dulu sahabat ya ini akan saya kaitkan ke baterai atau aki yang 12V tadi nah jadi seperti ini sahabat ya setelah saya kupas kabelnya saya kaitkan di ini yang positif saya kaitkan di positif aki sahabat ya kabel positif dari pompa ini saya kaitkan dengan positif aki sahabat ya jadi seperti ini pemasangannya terus untuk yang warna ini yang warna biru itu untuk kabel negatif sahabat jadi sahabat bisa lihat ini apakah nyala apa tidak sahabat ya nanti kalau tidak nyala ini akan saya kembalikan lagi sahabat ya mudah-mudahan nyala sahabat ya bismillahirrohmanirrohim wah ternyata nyala sahabat alhamdulillah nah ini sahabat bisa mendengarkan untuk suaranya seperti ini sahabat ya karena diameter dari pompa mini ini sangat gede atau besar jadi suaranya seperti ini sahabat ya dengarkan alhamdulillah sahabat ya dan untuk video kali ini saya rasa cukup sampai disini sahabat ya kita cuma mengetes ini apakah nyala apa tidak kalau tidak nyala ini akan saya kembalikan kepada pemjualnya sahabat ya jadi seperti itu sahabat ya untuk video berikutnya insya Allah ini akan saya buatkan video lagi untuk kita rangkai menjadi suatu alat penyiram sahabat ya yang akan kita gunakan untuk menyiram rumput pakjang yang kemarin sudah saya tanam dan rumput-rumput di sini sahabat ya jadi seperti ini sahabat suaranya dengarkan sahabat ya alhamdulillah ini kalau sampai enggak bunyi seperti ini wah rugi saya rugi 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 tapi alhamdulillah ini masih nyala dan bisa nyala sahabat ya alhamdulillah jadi saya rasa untuk video kali ini sampai di sini apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin video-video saya yang begitu-begitu saja sahabatnya saya minta maaf yang sebesar-besar terima kasih atas perhatian sahabat semua dan jangan lupa buat sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu yang belum like video ini silahkan di like tembusin seribu like sahabat ayo-ayo gotong royong gotong royong tembusin seribu like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari swanji channel sub indo by broth3rmax